Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Kemenangan besar berhasil didapatkan pasukan Edin Tersik Ketika 6 gol, berhasil mereka ciptakan kegawang tim tamu tersebut Dimana sekali lagi, Billingham berhasil menjadi inspirator kemenangan dari pasukan The Black Yellow Kemenangan besar berhasil menuju kemenangan dari pasukan Real Madrid ini Apa hal yang berhasil Ada bergerak, tapi ada banyak spekulasi Dan satu yang terlihat menghubungi kemampuan selama 24 jam Jadi ini terlihat bergerak dengan Jude Bellingham dan Real Madrid Terlalu berhubungan dengan sugestion bahwa pasukan personal tersebut Ya, seperti yang sama-sama telah kita ketahui Beberapa hari yang lalu atau pekan lalu Nama Jude Bellingham menjadi sosok pemain yang menjadi sorotan tajam dunia sahabat bola Pasalnya, dilaporkan oleh berbagai media hingga para pakat transfer kenamaan Jika Bellingham telah setuju untuk bergabung dengan tim Real Madrid Di usaha transfer musim panas ini Dimana menurut laporan dari Fabrizio Romano Real Madrid hampir menyelesaikan kesepakatan untuk menandatangani Jude Bellingham Dikonfirmasi dengan negosiasi sedang menuju ke tahap akhir Keberhasilan Real Madrid untuk mendatangkan pemain 19 tahun ini Tentu tak mudah Pasalnya, mereka harus bersaing dengan Liverpool dan juga Manchester City Dimana laporan dari The Forbes menyebutkan jika El Real harus mengeluarkan dana sekitar 165 juta euro Untuk mendatangkan gelendang Dortmund tersebut Yang juga bakal menjadi rekor transfer terbesar Dari tim El Real dalam sejarah Ya, tapi tunggu Mengapa Madrid berani membayar pemain yang baru berusia 19 tahun ini dengan nilai begitu fantastis Lagard Dortmund semalam Mungkin bisa menjadi gambarannya Bermain menghadapi Wolfsburg Bellingham berhasil menunjukkan peran sempurna sebagai seorang gelendang yang matang Pasalnya, tak hanya mobil di seluruh area permainan Bellingham juga memiliki teknik, kill serta visi yang mengakumkan dalam bermain Sederhananya, ia tampil sempurna sebagai seorang gelendang Dimana hal itu dibuktikan dengan bagaimana ia bisa mendominasi lini tengah Hingga menciptakan dua gol fantastis di laga kontra Wolfsburg semalam Terima kasih telah menonton! Ya, dalam lagu yang dimenangkan oleh Borussia Dortmund Dengan skor telak 6-0 tersebut Bellingham memang berhasil menjadi pemain paling dominan di atas lapangan Lihatlah hitmap pergerakannya semalam Bermain selama 90 menit Ia berhasil membuat 76 sentuhan dengan bola Membuat 88% umpan akurat Dan juga melepaskan 4 tembakan Dimana dua diantaranya on target dan berhasil menjadi gol Yang tercipta lewat cara fantastis Konsistensi penampilan Ya, bergabung dari Birmingham di musim panas 2020 Bellingham yang saat itu masih berusia 17 tahun Memang langsung mencuri perhatian pencipta sahabat bola Jerman dan Eropa Bagaimana tidak? Dirinya telah tampil impresif di musim perdananya bersama Die Porusian Di usia yang masih sangat muda Dimana hal tersebut berhasil ia tingkatkan dari tahun ke tahun Di musim lalu Ya, berhasil tampil konsisten dengan memainkan 44 laga Dengan catatan 6 gol dan juga 14 asis Sedangkan musim ini Bellingham kembali menunjukkan konsistensinya Dimana ia telah bermain sebanyak 41 laga Dengan catatan 14 gol dan juga 7 asis Menariknya Dirinya sangat jarang mengalami cedera Tercatat, monster lini tengah itu hanya pernah mengalami 2 kali cedera ringan Yang memaksanya absen Yakni absen 1 pertandingan di musim yang lalu Dan 2 pertandingan di musim pertamanya saat bermain untuk Dortmund Sedangkan musim ini Bellingham tak sekalipun absen karena mengalami cedera Pembuat Perbedaan Ya, hal yang paling mesankan tentang Jude Bellingham muda Adalah kedewasanya dan ketidakpeduliannya terhadap usianya sendiri Di lapangan, dia adalah salah satu membuat keputusan Dortmund yang paling matang Dan itu telah ia tunjukkan sejak ia berusia 18 tahun hingga saat ini Musim ini sendiri Bellingham telah berkembang menjadi gelendang yang jauh lebih lengkap Yang kuat secara fisik Samina Hingga kemampuan melakukan umpan progresif Serta menciptakan gol melalui aksi individu Ia telah banyak menjadi pembeda tim Seperti saat menciptakan gol kontra Sevilla Manchester City ataupun Copenhagen Di ajang Liga Champion musim ini Membuat Dortmund bersaing di Liga Jerman Ya, meskipun telah kehilangan banyak bintangnya di halal musim ini Ketika harus melepas bomber terbaiknya seperti Haaland ke City Dortmund nyatanya tetap berhasil tampil konsisten di Liga Jerman Mereka bahkan terus menempel ke Tadweier München saat ini Dimana 3 poin yang mereka dapatkan malam tadi Membuat Dortmund kini hanya berselisih 1 poin dari tim Papa Rian Bellingham sendiri menjadi pemain dengan peran yang begitu besar Ia adalah motor tim yang bahkan tercatat sebagai menciptakan gol terbanyak ketiga Di squad Borussia Dortmund musim ini Ya, saat ini dengan selisih 1 poin Borussia Dortmund terus menempel Bayer München di posisi puncak kelasmen Liga Jerman Dengan hanya 3 pertandingan sisa di Bundesliga Kedua tim masih sama-sama memiliki peluang Dimana Dortmund harus bisa menangkan semua pertandingan Dengan berharap Bayer München bisa terjunggal di salah satu waga tersebut Ya, di sisi lain Kedatangan Bellingham ke squad Real Madrid musim depan Dia kini akan membuatnya menjadi pemimpin baru di lini tengah tim El Real di masa depan Dengan Luka Modric yang akan berusaha 38 tahun di awal musim depan Dan Tony Cruz yang berusaha 33 tahun Madrid jelas membutuhkan pemain muda dengan level terbaik Dan Bellingham siap menjawab tantangan tersebut Terima kasih telah menonton!